Halo semuanya, jumpa lagi di channel ITRanger. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mudah merubah tampilan file explorer, taskbar, dan start menu di Windows kita agar lebih bervariasi dan sesuai dengan keinginan kita. Pertama, langsung saja kita download tool yang akan kita gunakan. Kita buka browsernya, kemudian kita pergi ke Explorer Patcher, selanjutnya kita scroll down, dan kita klik di bagian latest. Di bagian sini kita scroll down lagi, dan langsung saja kita klik download. Kemudian selanjutnya kita buka foldernya, dan kita continue dengan proses instalasi. Kita double klik, jika muncul seperti ini kita klik more info, kemudian klik run anyway. Dan proses instalasi sudah selesai. Ini bisa kita lihat, di bagian taskbar kita langsung berubah ke taskbar versi Windows 10. Kemudian untuk mengakses aplikasi yang baru saja kita install, kita klik kanan di taskbar, kemudian klik properties. Dan ini adalah tampilan dari Explorer Patcher yang baru saja kita install tadi. Di bagian sisi kiri sini, di sini ada beberapa feature yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan kita. Langsung saja kita coba yang feature taskbar, jika kita lihat di bagian taskbar style-nya, saat ini menggunakan Windows 10 setelah kita melakukan proses instalasi. Kita balikkan dulu ke Windows 11, kita klik di bagian sini, kemudian klik Windows 11 default. Dan kita klik restart file explorer. Dan tampilan taskbar kita sekarang berubah ke taskbar Windows 11. Selain itu, dengan tool ini kita bisa melakukan kontrol dan kustomisasi taskbar Windows kita dengan mudah. Contohnya kita ingin menyembunyikan search, tinggal kita klik di bagian search, kemudian kita klik hidden, dan search-nya akan tersembunyi. Kita munculkan lagi. Kemudian di sini juga ada taskbar view button. Saat ini status-nya disembunyikan, kita munculkan seperti ini. Juga widget-nya. Dan juga automatically high taskbar, seperti ini. Dengan tool ini, kita bisa dengan mudah melakukan kontrol di taskbar kita. Kemudian kita coba feature file explorer, kita klik di bagian sini. Kemudian jika kita lihat di bagian kontrol interfacenya, di sini menggunakan Windows 11 default. Kita klik di file explorer, dan ini adalah tampilan file explorer Windows 11 default. Selanjutnya kita akan merubahnya dengan menggunakan tampilan kontrol interfacenya Windows 10. Kita klik Windows 10, kemudian restart file explorer. Selanjutnya kita buka lagi file explorer-nya, dan ini adalah kontrol file explorer interface yang menggunakan Windows 10. Di bagian sini, teman-teman juga bisa merubahnya dengan menggunakan Windows 7 atau sesuai keinginan kita. Kita coba yang Windows 7, kemudian kembali kita klik restart file explorer. Kita klik lagi di file explorer, dan ini adalah tampilan kontrol interfacenya file explorer menggunakan Windows 7. Di sini terlihat lebih minimalis dan lebih simpel. Selain itu, di bagian sini banyak sekali feature-feature yang bisa teman-teman coba atau teman-teman gunakan untuk mengkontrol dan kustomisasi file explorer kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya ada start menu. Dengan feature ini, kita bisa mengganti style start menu di Windows kita. Saat ini start menu style yang digunakan adalah Windows 11 default. Jika kita ingin merubahnya, kita klik di bagian sini, kemudian kita pilih Windows 10. Kemudian di bagian position on screen-nya, saat ini masih di center, kita pindahkan. Kita pindahkan add screen edge, kemudian kita restart file explorer. Dan tampilan start menu kita akan berubah menjadi start menu Windows 10. Selanjutnya, untuk feature-feature yang lainnya, teman-teman bisa langsung mendownloadnya dan mencobanya, serta mengeksplorernya langsung di aplikasi Explorer Patcher ini. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.